Sementara itu mencegah penyebaran virus corona, penyemprotan disinfektan juga dilakukan pemerintah Kabupaten Jembrana di sejumlah areal publik. Melibatkan Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana, kegiatan dipimpin langsung Bupati Iputu Arte bersama forum pimpinan daerah setempat. Cegah penyebaran COVID-19 kegiatan penyemprotan disinfektan diawali di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana selasa siang. Melibatkan Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana, kegiatan penyemprotan dipimpin langsung Bupati Iputu Arte bersama forum pimpinan daerah. Orang nomor satu di Jembrana ini juga terjun langsung melakukan penyemprotan bersama Dandim 1617 Jembrana, Ketua DPRD, dan Kapolres Jembrana. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan tak hanya di loket tiket dan ruang tunggu penumpang, namun juga hingga ke dalam kapal. Petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk mengetahui kondisi kesehatan penumpang. Selain di Pelabuhan Gilimanuk, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Terminal Gilimanuk serta Objek Wisata Teluk Gilimanuk. Penyemprotan di areal publik ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di pintu masuk Pulau Bali. Bupati Jembrana mengajak semua instansi yang ada di Pelabuhan Gilimanuk ikut memerangi penyebaran virus corona dengan mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat serta melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Selain itu, Bupati Putu Arte juga minta pihak ASDP untuk menyiapkan hand sanitizer di areal pelabuhan dan juga di dalam kapal penyebrangan. Saya melakukan penyemprotan di area Pelabuhan Gilimanuk, Bupati Arte bersama rombongan melakukan penyemprotan penyemprotan disinfektan ke sejumlah areal publik, yaitu pasar umum negara dan kantor bupati sekempat. Dari Jembrana Nyaman Sudi ke AINews melaporkan.